Assalamualaikum anak-anakku sayang yang soleh dan soleha tidak terasa waktu begitu cepat berlalu bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran bahasa Arab untuk materi pelajaran bahasa Arab hari ini kita akan melanjutkan latihan soal yang ada di buku paket Ananda halaman 48 disitu ada latihan 2 tugasnya adalah jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan gambar yang tersedia untuk soal yang pertama coba Ananda lihat disitu diawali dengan kata tanya hal di pekan-pekan sebelumnya ibu sudah membahas jika sebuah kalimat pertanyaan diawali dengan kata hal maka jawabannya bisa ada kemungkinan yaitu bisa diawali dengan kata naam atau iya dan bisa juga diawali dengan kata la atau bukan sekarang soal yang pertama hal hadha ruzun apakah ini nasi? sekarang coba Ananda lihat jawabannya diawali dengan kata naam jika jawabannya diawali dengan kata naam maka jawabannya mudah sekali sayang Ananda tinggal menuliskan kembali jawaban yang ada di soal disini ada hadha ruzun ini nasi berarti Ananda tuliskan hadha ruzun di titik-titiknya jawabannya naam hadha ruzun iya ini nasi gampang kan? berikutnya soal nomor 2 hal hadha samakun apakah ini ikan? sekarang coba Ananda lihat disini jawabannya diawali dengan kata iya dengan kata naam lagi berarti kalau diawali dengan kata naam jawabannya ada di soal ya tinggal menyalin ya disini ada kata hadha samakun pindahkan tulisan hadha samakunnya ke titik-titik yang ada di soal naam hadha samakun iya ini ikan mudah kan? kalau diawali dengan kata naam sekarang coba Ananda buka halaman berikutnya yaitu halaman 49 soal nomor 3 hal hadha lahmun apakah ini daging? coba disini jawabannya adalah la kalau jawabannya la berarti jawabannya tidak boleh sama dengan yang ada di soal tapi harus sesuai dengan apa yang digambar disini yang dipegang adalah gambar susu berarti jawabannya adalah la kemudian kata tunjuknya terus lagi disini hadha hanya hadha-nya saja ya lahmunnya jangan ditulis disini kata tunjuknya hadha susu bahasa Arabnya apa? pinter halibun jadi jawabannya adalah la hadha halibun bukan ini adalah susu fahimtum? kalau Ananda belum tahu cara penulisan susu boleh dibuka di buku paketnya halaman 37 berikutnya soal nomor 4 ini kata tanyanya diawali dengan kata mazha kalau diawali dengan kata mazha berarti jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di gambar tidak ada pilihan jadi harus langsung menyebutkan benda atau sesuatu yang ditanyakan yang ada di gambarnya contohnya mazhatuhibbina apa yang kamu sukai disini ada gambar apa? iya air putih ya ini gambarnya air putih air putih bahasa Arabnya apa? pinter air putih jawabannya adalah ma'un jadi titik-titiknya disini dengan ma'un uhibu ma'un saya suka air putih ini sama seperti halibun kalau belum tahu cara penulisannya anda boleh lihat di buku paket halaman 37 ya ini berikutnya nomor 5 soal nomor 5 soal yang terakhir mazhatuhibbina apa yang kamu sukai? coba disini ada gambar apa? iya ada gambar roti roti bahasa Arabnya apa? pinter khubzun jadi disini titik-titiknya disini dengan kata khubzun ya uhibu khubzun saya suka roti saya suka roti faham itu? sama kalau anda belum bisa cara penulisannya boleh lihat di buku paketnya halaman 37 oh iya sayang untuk latihan soal yang latihan 2 ini anda hanya mengerjakan sebagai latihan di rumah saja ya tidak usah difoto dan tidak usah dikirimkan ke ibu ya hanya sebagai latihan saja karena sudah kita bahas bersama tadi jawabannya ya oke sayang sampai disini dulu pelajaran bahasa Arab semoga anda semua bisa memahami apa yang tadi sudah kita bahas bersama ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh